Anosmia atau kehilangan penciuman adalah salah satu gejala yang sering ditemukan pada pasien COVID-19. Nah, belakangan ini kita udah banyak denger ya macam-macam cara aman dan praktis untuk melatih kembali indera penghidup pada kondisi anosmia ini. Tapi, kalau pengen tahu gimana caranya dengan lebih jelas, yuk simak video kali ini. Halo dokter, saya Dr. Santi dari Alomedica. Kayak yang kita ketahui bersama, anosmia ini kan memang sebenarnya gak cuma ditemukan pada pasien COVID-19 saja. Apalagi pada sebagian populasi umum, secara fisiologis setidaknya 20% individu memiliki kelainan indera penghidup. Jadi, kapan dan pada siapa dong sebaiknya latihan penciuman ini dilakukan? Simak terus video ini kalau penasaran ya. Terus, kalau dokter mau baca-baca lebih lengkapnya, bisa lihat di aplikasi Alomedica. Tapi, gak cuma ada artikel tentang topik kali ini aja. Di Alomedica tuh, ada ribuan informasi kedokteran yang bisa diakses dengan mudah melalui artikel, webinar, hingga workshop. Lewat Alomedica, dokter juga bisa dapetin e-sertifikat ber-SKPID yang bisa di-download kapan saja setelah mengikuti program yang ada di menu SKP online Alomedica. Selain itu, dokter juga bisa sharing-sharing berbagai kasus menarik dengan sejawat dokter dan spesialis se-Indonesia. So, langsung aja download aplikasi Alomedica sekarang di Google Play dan App Store. Balik ke pembahasan. Pelatihan penciuman dikatakan lebih efektif pada individu yang lebih mudah dibandingkan orang tua, dan lebih efektif pada individu dengan disfungsi penciuman berat dibandingkan ringan. Pelatihan penciuman ini dapat dianjurkan pada pasien dengan etiologi disfungsi olfaktorius, seperti disfungsi olfaktorius pasca infeksi, disfungsi olfaktorius pasca trauma, disfungsi olfaktorius idiopatik, dan penyakit Parkinson idiopatik. Nah, untuk disfungsi olfaktorius yang disebabkan oleh sinusitis kronis, dianjurkan untuk terapi pembedahan dulu ya. By the way, dokter udah subscribe belum nih? Kalau belum, langsung aja klik tombol subscribe untuk dukung channel ini, dan jangan lupa nyalakan lambang lonceng notifikasinya supaya dokter bisa dapat update pas ada informasi kedukteran terbaru yang di upload di channel Youtube Alomedica. Oke, gak usah lama-lama lagi saya tunjukin ya, gimana caranya melakukan tes penciuman ini. Di depan saya udah ada 3 botol tabung yang berisi parfum, bubuk kopi, dan minyak kayu putih. Tapi sebenarnya dokter bisa pakai produk apa aja yang beraroma kuat di dalam yang tersedia di rumah. Misalnya, essential oil, bawang putih, durian, dan juga lemon. Seadanya aja, yang penting gak bersifat toksik kalau dihirup ya dok. Nah, biar aromanya tahan lama, selalu pastikan dan usahakan agar botol selalu tertutup rapat ya. Selain itu, saya juga punya tips supaya aroma minyak kayu putih dan parfum bisa lebih terjaga. Basahin, kasah hingga basah, dan letakkan di dalam tabung. Pertama-tama, pilih salah satu botol aroma. Saat ini saya memilih minyak kayu putih. Buka tutup botol. Letakkan di depan hidung dan hirup aroma dari tabung selama 20 hingga 30 detik sambil mengingat bau. Nah, ulangi cara ini ke seluruh tabung yang tersedia. Kedua, pilih tabung lain. Saat ini saya memilih bubuk kopi. Buka tutup botol. Letakkan di depan hidung dan hirup aroma dari tabung selama 20 hingga 30 detik sambil mengingat bau. Yang ketiga, pilih tabung parfum. Buka botol. Letakkan di depan hidung dan hirup dari tabung selama 20 detik sambil mengingat bau. Pelatihan penciuman ini dilakukan 2 kali sehari. Misalnya siang dan malam. Setidaknya 2-4 minggu untuk memicu regenerasi saraf penciuman dan neuroplastisitas otak. Nah, itu tadi penjelasan singkat mengenai cara pelatihan penciuman. Semoga bisa memperjelas latihan penciuman untuk membantu mengatasi anusmia ya dokter. Oke deh, terima kasih buat yang sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe Alomedica ya. Sampai jumpa lagi. Jadi dokter Anda dalam genggaman. Salam Alomedica.